assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kali ini kita akan membahas mengenai mini tryout yang kedua setelah sebelumnya kita sudah membahas mini tryout yang pertama sesuai permintaan teman-teman di grup telegram seperti sebelumnya teman-teman kerjakan dulu mini tryout nya di link deskripsi di bawah kemudian komen di kolom komentar berapa skor kalian untuk password masih sama yaitu jadi PNS kecil semua Oh ya untuk kalian yang belum gabung grup telegram silahkan gabung dengan mengklik join di deskripsi bawah Oke kita bahas soal yang pertama pada lapisan layar OSI terdapat beberapa service dan protokol yang berada di layar ini misalnya HTTP FTP SMTP dan lain-lain lapisan apakah yang dimaksud A network layer B transport layer C session layer D presentation layer atau E application layer Hai jawabannya adalah yang E application layer Hai application layer merupakan layar dimana terjadi interaksi antar muka and user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan beberapa service dan protokol yang berada di layar ini misalnya ada HTTP FTP SMTP dan lain-lain Hai lanjut soal nomor 2 Hai nilai desimal dari bilangan binar 11 001 010 adalah A 200 B 201 C 202 D 203 E 204 Hai jawabannya adalah yang C 202 untuk soal nomor 2 sudah pernah saya jelaskan silakan mulai jelaskan silahkan silakan teman teman-teman kalikan dengan dua pangkat 0 sampai dua pangkat 7 dimulai dari urutan belakang bilangan binar tersebut kemudian jumlahkan hasilnya maka ketemu angka 202 lanjut soal nomor tiga nilai biner dari bilangan Desimal 192 adalah A. 11000000 B. 11000000 C. 110000001 D. 1000000001 Atau E. 11000000 Jawabannya adalah yang A. A. 11000000000 Untuk nomor 3, silakan teman-teman bagikan dengan angka 2 Sampai pembagian akhir itu bernilai 1 atau 0 Kemudian sisa bagi itulah nantinya yang akan digunakan dalam bilangan binar Lanjut ke soal nomor 4 Jenis jaringan komputer yang jangkauannya secara global dan mendunia adalah A. LAN B. MAN C. WAN D. INTERNET Atau E. PIR-TO-PIR Jawabannya adalah yang D. INTERNET Internet merupakan jaringan komputer yang global atau mendunia Karena internet merupakan jaringan-jaringan komputer yang terhubung secara mendunia Sehingga komunikasi dan transfer data atau file menjadi lebih mudah Nomor 5 Peralatan yang digunakan untuk membuat jaringan komputer adalah A. TANG KRIMPING B. LAN TESTER C. KABEL UTP D. RG45 Atau E. WINBOK Jawabannya adalah yang E. WINBOK WINBOK adalah utility yang digunakan untuk konektivitas dan konfigurasi mikrotik menggunakan MAC address atau protokol IP Lanjut, nomor 6 Mouse dan keyboard adalah hardware komputer yang termasuk jenis hardware A. HARDWARE INPUT B. HARDWARE OUTPUT C. PROSES DEVICE D. MOVING WARE Atau E. STYWARE Jawabannya adalah yang A. HARDWARE INPUT Hardware input ini merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer Data yang telah masuk itu diolah dalam suatu proses Ada banyak jenis perangkat yang digunakan untuk mengontrol dan meng-input data ke dalam komputer Contohnya ada mouse, keyboard, mouse pen, disk, drive, dan lainnya Lanjut, soal nomor 7 Generasi prosesor AMD yang belum mendukung semua mainboard atau motherboard adalah A. AMD K5 B. AMD K6 C. AMD DURON D. AMD ATRON Atau E. AMD BUDOZER Jawabannya adalah AMD K5 yang A AMD K5 awalnya dibuat supaya dapat bekerja pada semua motherboard yang mendukung Intel Jadi motherboard yang mendukung Intel akan mendukung pula AMD K5 Pada waktu itu tidak semua motherboard dapat langsung mengenali AMD dan harus dilakukan upgrade BIOS untuk bisa mengenali AMD Lanjut, soal nomor 8 Berikut yang bukan termasuk sistem operasi adalah A. Windows B. Linux C. Android D. DOS E. MS Office Jawabannya adalah yang E. MS Office MS Office atau Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran kuatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X Beberapa aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal adalah Excel, Word, dan PowerPoint Sumber Wikipedia Lanjut, soal nomor 9 Software yang dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi terkait merusak sistem komputer atau penyadapan informasi pengguna disebut A. Antivirus B. Application Software C. Malicious Software D. Spyware Atau E. Malware Jawabannya adalah yang C. Malicious Software Malicious Software adalah software yang dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi terkait merusak sistem komputer atau penyadapan informasi pengguna Misalnya akun pribadi dan rekening bank Beberapa contoh malware adalah virus komputer dan program bising atau penipuan Lanjut, soal nomor 10 Jenis software yang didistribusikan secara berbayar untuk mendapatkan paket instalasi dan menggunakan lisensi spesifik Terhadap masing-masing komputer atau akun pengguna adalah A. Shareware B. Trialware C. Commercial Software D. Firmware D. Firmware Jawabannya adalah yang C. Commercial Software Commercial Software adalah jenis software yang didistribusikan secara berbayar untuk mendapatkan paket instalasi dan menggunakan lisensi spesifik terhadap masing-masing komputer atau akun pengguna Komersial Software mempunyai dukungan lembaga hukum terkait kebijakan distribusi software secara ilegal oleh pengguna Contohnya, Microsoft Office, CorelDRAW, dan MATLAB Lanjut, soal nomor 11 Hal yang perlu diperhatikan untuk mengganti layar LED laptop yang rusak dengan yang baru adalah A. Merk LED B. Merk LED dan letak pin konektor C. Letak pin konektor dan ukuran konektor D. Ukuran LED dan jumlah pin konektor Atau E. Ukuran konektor Jawabannya adalah yang D. Ukuran LED dan jumlah pin konektor Jadi, untuk LED itu ada beberapa jenis Yaitu ada LED yang slim Ada LED yang 13-in, 14-in Ada LED yang memiliki konektor 40-in, ada yang 30-in Lanjut, soal nomor 12 Ketika laptop dinyalakan belum lama dan kinerja laptop ringan Laptop terasa sangat panas dan kipas prosesor berputar kencang Langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Mengganti RAM B. Membersihkan kipas prosesor dan memberikan pasta prosesor C. Membersihkan RAM dan menginstall ulang Windows D. Menginstall ulang Windows Atau E. Menambah RAM Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Membersihkan kipas prosesor dan memberikan pasta prosesor Laptop yang panas dapat terjadi karena kipas prosesor yang kotor Sehingga menyebabkan kipas berputar kencang Sehingga proses pendinginan prosesor terhambat Langkah yang perlu dilakukan adalah dengan membersihkan kipas dan menambahkan pasta prosesor Lanjut soal nomor 13 Berikut merupakan manfaat dari sistem informasi geografis atau SIK Kecuali A. Manajemen tata guna lahan B. Inventarisasi sumber daya alam C. Pengawasan daerah bencana alam D. Bidang perencanaan kota dan wilayah Atau E. Pengawasan ancaman politik global Jawabannya adalah yang E. Pengawasan ancaman politik global Ada pun manfaat dari sistem informasi geografis adalah sebagai berikut 1. Manajemen tata guna lahan 2. Inventarisasi sumber daya alam 3. Pengawasan daerah bencana alam 4. Bidang perencanaan kota dan wilayah Lanjut soal nomor 14 Merupakan perwujudan nyata suatu daerah yang ada di permukiman bumi Secara umum dipresentasikan dalam bentuk peta Merupakan pengertian dari A. Data spasial B. Data non spasial C. Analisis proximity D. Analisis overlay Atau E. Visualisasi Jawabannya adalah yang A. Data spasial Data spasial merupakan perwujudan nyata suatu daerah yang ada di permukaan bumi Secara umum dipresentasikan dalam bentuk peta gambar performa digital Dan disimpan dalam bentuk koordinat XY atau vektor Atau dalam bentuk image raster yang mempunyai nilai tertentu Lanjut soal nomor 15 Informasi posisi poin, garis, dan poligon adalah tipe model data geografis A. Raster B. Pixel C. Koordinat D. Polygon Atau E. Vektor Jawabannya adalah yang E. Vektor Secara fundamental, cara kerja SIG atau SIG berdasarkan pada dua tipe model data geografis Yaitu model data vektor dan model data raster Dalam model vektor, informasi posisi poin, garis, dan poligon disimpan dalam bentuk koordinat XY Bentuk garis seperti jalan dan sungai dideskripsikan sebagai kumpulan dari koordinat-koordinat poin Sedangkan data raster adalah data yang menampilkan sisi ruang bumi dalam bentuk piksel atau picture element Yang membentuk grid atau petak dan dihasilkan dari penginderaan jauh Pada data raster, resolusi tergantung pada ukuran pikselnya Lanjut ke soal nomor 16 Dalam database, query untuk menampilkan semua file pada tabel siswa adalah A. Select all from siswa B. Select bintang from siswa C. Select siswa D. Select table siswa Atau E. Select table siswa Jawabannya adalah yang B. Select bintang from siswa Pada video sebelumnya juga sudah pernah saya bahas untuk menampilkan semua file itu menggunakan perintah select bintang Lanjut soal nomor 17 Berikut contoh penamaan database yang tepat adalah A. Database siswa B. Database siswa Dengan huruf besar C. Database underscore siswa D. Database siswa Siswanya besar E. Database siswa Dengan databasenya Nah itu geruf kapital Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Database underscore siswa Aturan penamaan database Yaitu 1. Menggunakan huruf kecil dan jangan pernah pakai huruf spasie 2. Menggunakan kata benda atau nama proyek tambahan Di belakangnya contoh Di belakangnya contoh kampus db 3. Jika database terdiri dari dua suku kata gunakan garis bawah Contoh transaksi underscore detail 4. Jangan gunakan kata tercadang seperti select, create, insert, dan sebagainya Lanjut soal nomor 18 Perhatikan tabel di bawah ini Query yang tepat untuk menampilkan nama prody Dengan jurusan matematika adalah A. Select nama prody from prody Where jurusan sama dengan Petik 2 matematika Petik 2 titik koma B. Select bintang from prody Where jurusan sama dengan Petik 2 matematika Petik 2 titik koma C. Select nama prody from prody Where jurusan titik 2 Tanda petik matematika Tanda petik titik koma D. Select nama prody Where jurusan Sama dengan tanda petik matematika tanda petik titik koma E. Select nama Prodi from Prodi where jurusan titik 2 Sama dengan tanda petik matematika tanda petik titik koma Jawabannya adalah yang A. Select nama Prodi from Prodi where jurusan Sama dengan tanda petik matematika tanda petik titik koma Untuk menampilkan file yang diinginkan Gunakan perintah select Kemudian field name Kolom yang diinginkan From table name Nama tabel asal Where field name Ini kondisi khusus atau kriteria kondisi dari kolom filter Lanjut Soal nomor 19 Query untuk menginputkan data ke tabel barang Dengan nama file nama barang Dengan file nama harga dan satuan adalah A. Insert into barang Values Turung buka Petik 1 nama Sama dengan pulpen Petik 1 koma Petik 1 harga Sama dengan 5 ribu Petik 1 koma Petik 1 satuan Sama dengan dus Petik 1 kurung tutup Titik koma B. Insert into barang Values Kurung buka Petik 1 nama Titik 2 Sama dengan pulpen Petik 1 koma Petik 1 harga Titik 2 Sama dengan 5 ribu Petik 1 koma Petik 1 satuan Titik 2 Sama dengan dus Petik 1 kurung tutup Titik koma C. Insert into barang Values Kurung buka Nama Sama dengan pulpen Koma Harga Sama dengan 5 ribu Koma Satuan Sama dengan dus Kurung tutup Titik koma D. Insert into barang Values Kurung buka Petik 1 pulpen Petik 1 Koma Petik 1 Petik 1 Petik 1 Dus Petik 1 Kurung tutup Titik koma Atau E. Insert into barang Values Kurung buka Petik 1 pulpen Petik 1 Titik Petik 1 Petik 1 Petik 1 Titik Petik 1 Dus Petik 1 Kurung tutup Titik koma Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Insert into barang Values Kurung buka Petik 1 pulpen Petik 1 Petik 1 Petik 1 Petik 1 Petik 1 Petik 1 Kurung tutup Titik koma Jadi untuk Insert into itu cukup dengan langsung Memasukkan value Nanti akan otomatis Menginputkan ke database Dengan urutan file Pada database tersebut Lanjut soal nomor 20 Query untuk menampilkan data nama Dan usia dari tabel siswa adalah A. Select bintang From siswa Titik koma B. Select nama N usia From siswa Titik koma C. Select nama Koma usia From siswa Titik koma D. Select nama Koma usia From siswa Titik koma Atau E. Select nama N usia From siswa Titik koma Jawabannya adalah yang C Saya lihat senama koma usia from siswa titik koma Ini juga sudah pernah saya bahas Untuk menampilkan beberapa file Dipisahkan dengan tanda koma Lanjut Nomor 21 Perhatikan coding di bawah ini If jumlah lebih besar 5 Then diskon titik 2 sama dengan 100 Else if jumlah sama dengan 5 Then diskon titik 2 sama dengan 50 Else diskon titik 2 sama dengan 0 Jika jumlah di inputkan angka 3 Maka diskon sama dengan A 100 B 75 C 50 D 0 Atau E 175 Jawaban yang paling tepat adalah yang D 0 If jumlah itu diartikan jika jumlah Lebih besar 5 Dan maka diskon Bernilai 100 Nah jika jumlah nilainya 5 Maka diskon sama dengan 50 Else diskon artinya Dan yang lainnya Diskon bernilai 0 Karena jumlah di inputkan 3 Berarti 3 itu artinya di bawah 5 Dan bukan 5 Maka hasilnya adalah D yang 0 Lanjut Soal nomor 22 Tipe data untuk melakukan perhitungan matematis adalah A. Integer B. String C. Text D. Date I. Bloop Jawabannya adalah yang A. Integer Integer itu untuk angka bulat String itu untuk kata atau kalimat pendek bisa Text itu untuk kalimat yang panjang Date itu untuk tanggal Bloop itu untuk file bisa image Atau file doc Lanjut Soal nomor 23 Dalam HTML Kode program untuk membuat tulisan Ganti baris adalah A. B. B. I. C. N. N. B. S. B. D. B. R. E. X. L Jawabannya adalah yang D. B. R. B. Itu untuk Bolt Itu untuk tulisan tebal I. Italic Untuk tulisan yang miring N. B. S. B. Itu untuk spasi B. R. Itu untuk gari baris Dan X. L. Itu bukan kode apapun Lanjut Soal nomor 24 Untuk membuat kata belajar coding Kecil ya kalimat kecil Pada edit text Menjadi Belajar coding Huruf kapital adalah A. Edit Text Titik 2 sama dengan Lowercase Petik 1 Eh tanda kurung buka Petik 1 Belajar coding Petik 1 kurung tutup Titik koma B. Edit text Titik 2 sama dengan Lowercase Kurung buka Belajar coding Kurung tutup Titik koma C. Edit text Titik 2 sama dengan Uppercase Kurung buka Belajar coding Kurung tutup Titik koma D. Edit text Titik 2 sama dengan Uppercase Kurung buka Belajar coding Kurung tutup Atau E. Edit text Titik 2 sama dengan Uppercase Kurung buka Petik 1 Belajar coding Petik 1 Kurung tutup Titik koma Jawabannya adalah Yang E. Edit text Titik 2 sama dengan Uppercase kurung buka, petik 1 belajar coding, petik 1 kurung tutup, titik koma jadi untuk membuat suatu kata atau kalimat menjadi huruf kapital itu menggunakan perintah uppercase, kemudian kurung buka untuk kata atau string itu menggunakan tanda petik 1 kemudian kurung tutup jangan lupa untuk di belakangnya diberikan tanda titik koma lanjut, soal nomor 25 jika diinginkan pengambilan 2 huruf dari kiri untuk kata jadi PNS, maka sintaks yang tepat adalah A. Rekstar kurung buka, petik 1 jadi PNS, petik 1,2 tanda kurung tutup, titik koma B. Rekstar rekstring, kurung buka 2, petik 1 jadi PNS, petik 1 kurung tutup, titik koma C. left string kurung buka, petik 1 jadi PNS, petik 1,2 kurung tutup, titik koma D. left string kurung buka, 2 koma, petik 1 jadi PNS, petik 1 kurung tutup, titik koma atau E. left string kurung buka, petik 1 jadi PNS, petik 1 koma, petik 1,2 petik 1 kurung tutup, titik koma jawabannya adalah yang C. left string kurung buka, petik 1 jadi PNS, petik 1,2 kurung tutup, titik koma jadi perintah untuk mengambil angka dari mengambil huruf dari kiri ke kanan itu menggunakan perintah left string atau left str kurung buka objeknya apa atau katanya kemudian koma angka atau jumlah huruf yang ingin diambil berapa kurung tutup, titik koma sedangkan untuk mengambil dari kanan ke kiri itu menggunakan perintah right string oke, terima kasih sekian dulu pembahasan kita mengenai mini tryout yang kedua ini mungkin di video selanjutnya kita bisa membahas mengenai mini tryout yang ketiga sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati